Seorang jemaah calon haji Indonesia yang mengidap sakit jantung berhasil menjalani operasi di Madinah Kardiak Center di rumah sakit King Fahad Arab Saudi. Bagi jemaah yang masih dalam perawatan akan diberangkatkan ke Mekah dengan pendampingan petugas kesehatan. Perasaan lega dan gembira terlihat di raut wajah Sutrisno Suratman. Jemaah calon haji asal Tembanggung, Jawa Tengah ini sukses menjalani operasi bedah pintas arteri koroner di rumah sakit King Fahad Arab Saudi. Kesuksesan operasi ini merupakan yang pertama kali bagi jemaah calon haji asal Indonesia. Sebelumnya jemaah asal lembarkasi solo ini mengeluh sesak nafas dan sakit nyeri di dada sebelah kiri. Setelah dirawat selama 6 hari, Sutrisno yang berusia 62 tahun ini sudah diperbolehkan pulang. Selain Sutrisno, seluruh jemaah calon haji yang berada di Madinah telah diberangkatkan ke Mekah secara bertahap. Dari Madinah Arab Saudi, Suhud Nurfadli, Ainews Moporka.